Halo kalian para penggemar olahraga sepak bola, di video kali ini Mimin akan menginformasikan hasil pertandingan Piala AFFU19 2024 pekan ketiga hari ini, lengkap beserta daftar kelas men dan daftar top score. Berikut ini merupakan hasil pertandingan di ajang Piala AFFU19 hari ini di pekan ketiga, Kamis 25 Juli 2024. Laga big match antara Malaysia versus Thailand berkesudahan dengan skor imbang sama kuat 1-1. Kemudian di pertandingan lainnya di grup ini, Singapura sukses kalahkan lawannya Brunei Darussalam dengan skor meyakinkan 2-0. Berikut ini merupakan daftar kelas men akhir dari babak penyisian grup Piala AFFU19 2024. Dari grup A, Indonesia memimpin dengan koleksi 9 poin dan dipastikan lolos ke babak semifinal. Sementara itu, Filipina peringkat 2, Kampoja peringkat 3, dan Timur Leste peringkat 4 dipastikan gugur. Sementara itu, dari grup B, Australia yang memimpin dengan koleksi 9 poin dipastikan lolos ke babak semifinal. Vietnam, Myanmar, dan Laos gugur. Selanjutnya, dari grup C, Malaysia dengan koleksi 7 poinnya dipastikan lolos ke babak semifinal. Bersama dengan Thailand di posisi runner-up sebagai runner-up terbaik dari antara semua grup yang mengemas 7 poin. Kedua tim ini lolos ke babak semifinal. Singapura dan Brunei gugur ya guys. Berikut ini merupakan bahagian di babak semifinal Piala AFFU19 2024. Tim nasional Indonesia akan berhadapan dengan Thailand di babak semifinal. Sementara itu, Australia akan berjumpa dengan Malaysia di pertandingan babak semifinal. Kira-kira di mana saja nih yang bakal lolos ke babak final. Berikut ini merupakan daftar top skor sementara di ajang Piala AFFU19 2024. Penyerang Australia U19 yaitunya Najdowski memimpin dengan koleksi 5 gol.